Menyerahlah, ini yang dilakukan aku. Sekarang kembalikan. Oh, oh, sepertinya sesuatu akan terjadi sekarang. Girls, apa-apaan ini? Oh, oh. Apa yang telah kalian lakukan? Kalian merusak lukisanku. Untuk ini aku harus memberimu pelajaran. Nah, selamat datang di tantangan dari Multidufan. Apa yang menunggu kita kali ini? Menunggumu? Oh, aku yakin aku akan memainkan sesuatu. Yaitu hadiah pertama adalah popit. Oh, keren. Dia akan jadi milikku. Oh, itu akan jadi milikku. Berhenti. Siapapun yang menggambar popit dalam satu menit dengan bantuan crayon akan dapat hadiahnya. Nah, aku menggambar dengan baik. Sepertinya popitnya sudah ada di kantongku. Kita akan lihat nanti. Aku baru saja dapat ini cemerlang. Kenapa melukis dengan setiap warna secara terpisah saat kamu bisa merekatkan pensi dan melakukannya sekaligus? Nah, ternyata bagus juga. Sekarang kita bisa melukis. Wow, idenya keren banget. Aku juga tahu cara pakai ini. Aku akan memakai slotip dengan baik dan benar. Kita taruh semuanya dalam satu tempukan, lalu kita tambahkan slotip. Jangan lupa pakai pengering rambut. Nah, saat semuanya meleleh, itu akan membantuku melukis dengan lebih mudah. Apa? Hah, Betty, sepertinya kamu berlebihan. Oh, ini mengerikan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, popit itu tidak akan berhasil. Oh, ini mengerikan. Selain itu, semuanya tertutup cat. Aku pikir sekarang popitnya pasti akan jadi milikku. Milikmu sangat jelek. Girls, waktunya sudah habis. Saatnya menunjukkan kreasi kalian padaku. Betty, aku bahkan tidak mampu melihat itu. Emma, apa yang kamu punya? Oh, wow. Aku suka pekerjaanmu, Emma. Selamat. Sekarang popit itu akan jadi milikmu. Oh, keren. Terima kasih. Tapi itu tidak andil. Aku juga mau popit. Jadi, berikan padaku. Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, kembalikan. Nah, kamu sudah merusaknya. Tapi sekarang aku dapat sepotong popit. Aku pikir itu bagus. Tapi tidak untukku. Apa yang menantik kita kali ini? Kue besar berbentuk moncong haiknya wagi. Ups, aku hampir menjatuhkannya. Mungkin sebaiknya aku meletakkan kue di atas meja. Kalian punya waktu satu menit. Dan kali ini, kalian akan menggambar dengan bantuan kuas ini. Itu mudah untukku. Tidak rugi aku lulus sekolah seni. Nah, kita mulai dengan garis seperti ini. Aku juga tidak akan salah dalam hal ini. Dan aku sudah punya kue yang sangat enak. Nah, itu adalah gambar yang sempurna. Sepertinya kue-kue akan segera datang dan juga jadi sempurna. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Oh, maaf, aku tidak sengaja. Betty, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu, menurutku kumis akan sangat cocok untukmu. Dan sekarang apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan lukisanku? Oh, tidak ada jalan lain. Oh, tapi aku punya satu ide. Kenapa tidak mengubah noda jadi wall wagi-wagi? Aku pikir itu akan terlihat bagus. Nah, semuanya akan jadi berhasil. Sekarang kita tunggu sebentar dan tambahkan warna merah. Sekarang kita mulai dengan mulutnya. Dan pemilikku semuanya sudah siap. Saatnya untuk menyalin setengah dari gambarnya. Emma, bagaimana denganmu? Lihat? Tinggalkan aku sendiri. Baiklah, kamu hanya cemburu pada aku. Oh, tidak. Apa yang aku lakukan? Lukisanku rusak. Itu akibat merusak lukisanku. Girls berhenti bicara. Saatnya mengambil gambarnya. Dan milikku sudah hancur. Betty, ini sesuatu yang menakutkan. Tapi jelas bukan hagi-wagi. Tapi Emma melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Aku pikir pemenang bebek ini sudah jelas. Emma, kue itu sekarang milikmu. Silahkan. Wow. Itu menggiurkan banget. Nah, itu sangat bagus. Tapi ini bukan milikmu. Oh, enak banget. Apa kalian siap cari tahu apa yang menanti kali ini? Tadam. Ini adalah mesin penjual otomatis yang penuh dengan permen karet yang sangat lezat. Dan semua permen karet ini akan jatuh ke salah satu dari kalian. Kalian bahkan tidak bisa membayangkan gelemung seperti apa yang bisa kalian buat dengan itu. Lihat. Nah, bagus. Dan kalian akan melukis dengan cat di babak ini. Baiklah, mari kita mulai. Waktunya sudah berjalan. Oh, permen karet. Aku suka menggunakan permen karet. Tapi aku tidak bisa dapat lingkaran yang rata. Oh, sayang sekali. Hmm, aku harus cari cara lain. Aku pikir pakai gunting bisa menyelamatkanku. Oh ya, itu ide jenius. Oh, ternyata sangat mirip dengan mesin permen karet itu. Nah, dan untuk menggambar permennya, aku tidak butuh gunting ini lagi. Aku hanya perlu pakai kuas biasa. Oh, punya Betty ternyata bagus juga. Dan aku punya ide yang lebih keren lagi. Dengan itu, aku bisa membuat permen karet dengan ukuran yang sama. Oh, kuas emang keren banget. Apa yang harus aku lakukan? Hentikan. Kenapa aku khawatir? Aku kan punya jari. Wow. Oh, tidak. Aku tidak akan membiarkan Betty menyelesaikan lukisannya lebih cepat. Tidak, aku akan mengalahkanmu kali ini. Nah, waktunya sudah habis. Aku ingin tahu siapa yang membuat apa. Oh, Betty. Ternyata itu bagus. Tapi tidak terlalu rata. Tidak, aku tidak terlalu suka lukisanmu. Nah, di sini lihat gambar Emma. Dan dia ternyata jauh lebih baik. Jadi, semua permen karet jatuh padanya. Keren. Semua karena aku pantas mendapatkannya. Oh, tidak. Mari kita lihat betapa enaknya permen karet ini. Dan gelombong apa yang bisa aku udah buat dengan bantuan mereka. Hmm, enak banget. Oh, wow. Lihat, itu adalah gelombong yang sangat besar. Kamu membakangkan dirimu sendiri. Kalau gitu, ambil ini. Hei, kenapa kamu melakukan ini padaku? Ingin tahu hadiah apa yang menanti kalian di babak ini? Tentu saja. Ini adalah kotak besar dengan berbagai manisan. Kamu akan menggambarnya dengan spidol. Pelukis terbaik akan menerima semua permen ini dari kotaknya. Nah, sekarang saatnya untuk mulai. Waktu sudah berjalan. Baiklah, mari kita mulai. Aku akan mengambil spidol seperti lima jariku. Aku tidak akan kesulitan menggambar ini. Aku yakin itu. Nah, semuanya jadi indah. Oh ya, ternyata lukisanku sudah sempurna. Ini bagus. Oh, punya Betty ternyata bagus juga. Tapi aku juga punya ide yang bagus. Aku tidak akan menggambar kotaknya. Aku akan membuatnya langsung. Dengan ini aku harus membuat origami dari kertas biasa. Nah, semuanya terlihat bagus. Dan sekarang aku tinggal menambahkan warna pada kertasnya. Dengan bantuan spidol, aku bisa membuat warna yang paling cerah. Menurutku, ini seperti amung kosong. Lukisannya masih lebih keren dari origami. Yang paling penting melukis permainan pelangi dengan indah. Aku bahkan tahu bagaimana melakukannya. Aku adalah ahli pembuat pelangi. Oh ya, ternyata 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 sangat bagus. Kita lanjutkan dengan warna selanjutnya. Oh, dan terakhir adalah warna ungu. Ini adalah lukisan yang paling nyata. Bagus kan, Emma? Betty, kamu tidak punya kesempatan untuk menang. Melukis permainan terlalu mudah. Jauh lebih keren dengan memotong permainan yang tidak terlihat lebih realistis. Nah, sekarang aku bisa mengisi kotak ini dengan permainnya. Tinggal kita gunting sedikit. Lalu sekarang kita masukkan semuanya ke dalam sana. Girls, waktunya sudah habis. Tunjukkan lukisanmu. Betty, kamu akhirnya membuat sesuatu yang indah. Aku suka pekerjaanmu. Hore, aku berusaha keras. Wow, Emma. Tapi aku belum pernah melihat cara seperti itu. Kamu melakukan sesuatu yang sangat keren. Jadi sekarang permainan kertas itu akan jadi berubah jadi permainan asli. Oh, itu keren banget. Mari kita coba. Oh ya, rasanya jauh lebih enak daripada kertas. Betty, lepas tangan. Ini permenku. Subscribe Multidofun jadi kamu tidak akan melewatkan tantangan ceria dan lucu yang sama. Sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa lagi.